Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya aku makin semangat buat video-video baru yang bermanfaat untuk kalian Di suasana bulan Ramadan gini, rasanya kurang lengkap ya kalau kita tuh gak main yang namanya main petasan Ya bener banget, ini udah dari dulu banget ya momen kayak gini Dan petasan sendiri itu sudah disukai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa Dan juga jenis petasan itu udah macem-macem Salah satunya adalah petasan banting Kalau sampai sekarang kantu masih beli untuk petasan banting Bani stop dulu deh, kamu perlu coba eksperimen satu ini membuat petasan banting sendiri Dijamin suaranya bakal lebih kenceng dan lebih membahana Dan juga bahannya tuh gampang banget dan tentunya lebih murah Petasan banting sendiri termasuk dalam golongan petasan low explosive atau yang daya ledaknya tuh rendah Tapi kalau kan tuh punya tetangga yang punya penyakit jantung, mendingan kan tuh mainnya jauh-jauh aja deh Karena meskipun daya ledaknya rendah, tapi suaranya tuh tetap nyaring Bisa bikin kaget orang gitu loh, apaya kalau siang-siang Petasan banting yang akan aku buat kali ini itu terbuat dari bahan korek api kayu Kalian penasaran kan? Makanya kalian harus tonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Petasannya udah jadi, nah sekarang waktunya kita coba Untuk yang pertama, aku akan coba menggunakan petasan banting yang biasanya dijual sama parek-parek gitu ya Nah ini Dan nanti kita akan bandingkan gimana suaranya dengan petasan yang kita buat tadi Pentelan merah pada korek api itu mengandung fosfor Nah biasanya fosfor itu dijadikan sebagai salah satu bahan pembuat kembang api dan juga petasan Makanya bisa meledak kayak gitu Pokoknya kan tuh wajib coba Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat!